Ribuan orang mengikuti tablik akbar mengenang 100 hari tragedi Kanjuruhan. Tablik akbar digelar di halaman Stadion Kanjuruhan Minggu Malam. Aremania berharap para pejabat tidak hanya memberikan janji, tapi juga melakukan aksi nyata menggusut tragedi Kanjuruhan. Peringatan 100 hari tragedi Kanjuruhan diperingati warga Malang Raya dengan menggelar tablik akbar di halaman Stadion Kanjuruhan Kepanjen Minggu Malam. Mereka mendoakan arwah Aremania agar mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Aremania berharap para pejabat menepati janjinya untuk mengusut tuntas dan menghukum pelaku yang bertanggung jawab atas kematian 135 korban tragedi kemanusiaan tersebut. Selama ini, Aremania menganggap para pejabat hanya memberikan janji-janji, namun tak melakukan aksi nyata. Penyidik juga dinilai tak profesional dalam melakukan penyidikan kasus ini. Hingga kini, tersangka kasus tragedi Kanjuruhan berhenti pada 6 orang. Berkas lima tersangka kini sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri Surabaya. Satu tersangka yaitu Direktur PT LIB Ahmad Hadiyan Lukita, bahkan berkasnya hingga kini belum dilengkapi oleh penyidik meski masa tahanan sudah habis. Poin pertama yang saya tuntut bagi para pejabat, sekelas pejabat-pejabat tinggi negara Indonesia, tidak hanya sekejar bicara, tapi melakukan gerakan-gerakan untuk usut tuntas yang memang dibicarakan dengan nyata dan terlaksana program usut tuntas semuanya. Tragedi Kanjuruhan memakan korban hingga 135 jiwa. Korban dan keluarga korban terus melakukan upaya untuk mendapatkan keadilan. Hingga kini, para korban masih menunggu keseriusan pemerintah untuk mengusut para pelaku yang bertanggung jawab, termasuk eksekutor penembak gas air mata ke tribun penonton. Abdul Malik, Malang.